Seh Yusuf tercatat dalam sejarahnya sebagai orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Nah kawan-kawan silahkan kaji nanti biografi Seh Yusuf Makassar sebagai orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Itu orang kita, orang Makassar belajar di Madinah, pulang ke Banten menjadi mufti menantunya Sultan Agang Tiltayasa, ditangkap Belanda, dibuang jauh-jauh ke Afrika Selatan biar pengaruhnya hilang. Tetapi di Afrika Selatan ternyata malah menjadi penyebar Islam. Ini gurunya. Gurunya mengarang kitab ini khusus untuk masalah-masalah fikih yang terjadi di Nusantara. Ada yang bisa baca apa ini nama judul kitabnya? Aljawabat Al-Ghorawiyah Lil Masail Al-Jawawiyah Al-Juhriyah. Jadi jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah fikih dari negeri Jawi, Nusantara, tepatnya dari Johor. Dari Johor. Ada lima pertanyaan di sini yang diajukan oleh muslim Nusantara ke Sebrahim Kurani. Salah satunya, ini yang menggelitik hati saya buat meneliti naskah ini. Apa? Bagaimana hukum seorang lelaki di Jawa ketika menikah dia memakai pakaian kolansuah. Min zahab. Apa namanya? Mahkota dari emas katanya kan. Kemudian memakai ini. Kalung-kalung besar yang juga dari emas. Kira-kira pakaian nikah laki-laki seperti ini. Pakai apa? Sarung. Nggak pakai baju. Tapi pakai kalung emas gede-gede, segede gaban gitu kan. Di mahkotai. Atau di topi yang tinggi itu terbuat dari emas. Itu pakaian tradisional mana? Jawa tau? Dan itu hasmin tuh zaman Majapahit sekali gitu. Hukumnya bagaimana laki-laki pakai pakaian itu yang bahannya terbuat dari emas. Boleh apa? Tidak. Hah? Dari emas loh. Tidak boleh kan? Nah. Ini kalau kita simak di manuskrip ini betapa arifnya Se-Ibrahim Kurani menjawab. Beliau mengatakannya nggak langsung kue haram. Orang leh. Tidak kayak gitu. Tetapi dibahasakan dengan tanpa menyakiti sang penanya. Itu. Jangan pakai dari logam emas. Topinya diganti sama ya topi tapi dicet warnanya warna emas. Cet warna emas gitu kan. Makanya sampai sekarang kan kalau orang Jawa pakai apa? Kayak topi yang panjang itu loh. Nah itu kan ada kayak warna emas gitu kan. Nah dulunya emas tapi itu nggak boleh dipakai. Hukumnya dalam Islam laki-laki nggak boleh memakai emas. Tetapi bahasanya haram. Nggak, nggak kayak gitu. Itu kalau bisa diganti cetnya warna emas. Ininya juga diganti bukan dengan emas. Tetapi mungkin dengan tembaga yang kemudian dipoles, disepu dengan cet yang berwarna emas. Kan asik kalau kayak gitu. Man haj da'wah yang arif seperti ini. Ahlan wasahlan sayhunal kabir al-muqarram. Pak Imam Bukhari. Masih bujang beliau ini. Silahkan Kiai. Ini sama dengan kasus Kiai Wahab Hasbubloh. Kiai Wahab ini makanya man haj da'wahnya para ulama yang arif ini. Wali Songo. Nurun ke Seyibrohim Al-Qurani. Nurun ke Seyabdurauf Singkal. Terus sampai kepada Seyih Hasim Ash'ari dan juga Kiai Wahab Hasbubloh. Kiai Wahab itu pernah dicurhati. Ada satu keluarga ceritanya itu mau korban. Delapan orang. Ya kan delapan orang. Mau korban sapi. Banyak ke satu orang. Pak Ustadz Pak Kiai. Saya delapan orang keluarga saya. Boleh gak kalau saya korbannya sapi? Ya enggak boleh. Sapi itu bolehnya untuk berapa orang? Tujuh orang katanya. Wah enggak boleh ya. Nanya ke Kiai lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi jawaban Kiai Wahab ketika datang ke Kiai Wahab. Kiai Wahab itu buat tersenyum. Penanya tadi. Ditanya sama Kiai Wahab. Delapan orang itu siapa aja? Kami bersaudara. Sama ada anak saya yang masih kecil katanya. Satu orang. Oh gitu. Ya kalau naik sapi. Anak kecil enggak akan nyampe. Harus dinaikin ke kambing. Nanti baru nyampe ke sapi katanya. Oh gitu kiai harapannya. Akhirnya mau beli kambing dia. Jadi sapi plus kambing. Lapan orang. Tujuh orang sapinya. Satu orang buat anak kecil itu beli kambing. Tapi yang barik. Cara pendekatan yang. Yang itu apa ya. Enggak menunjukkan kalau itu. Beliau itu kurang teknik gitu loh. Tapi ya dengan demikian toleran gitu kan. Ini termasuk jawaban yang diberikan Syekh Ibrahim Kurani terhadap masalah Islam Nusantara. Ini masih berupa tulisan tangan. Belum dicetak. Belum diteliti. Tersimpannya di perpustakaan Universitas Islam Madinah. Yang ada di Saudi Arabia. Kawan-kawan kalau umroh harus mampir ke sini nanti. Jadi selfie-nya jangan hanya di Pasar Seng. Pasar Seng udah gak ada soalnya. Tapi selfie kekinian kalau umroh itu dimana? Perpustakaan. Universitas apa? Saya menemukan manuskrip ulaman Nusantara di perpustakaan ini. Itu baru selfie yang keren. Lanjut mas. Ini tambah tidak terbaca sepertinya ya. Lanjut kalau begitu. Nah sebelumnya. Ini manuskrip yang juga sama. Ditulis oleh ulama dari Nablus. Damaskus. Namanya Abdul Ghani An-Nablusi Ad-Dimashki. Ini satu abad setelah kitab yang ditulis Al-Jawabat Al-Ghorabiyah tadi. Judulnya adalah Al-Jawab Al-Jali. Fi-Hukmi Shathil Wali. Kawan-kawan pernah dengar namanya Syekh Siti Jenar? Ini termasuk dikaji di manuskrip ini. Bagaimana hukum seseorang ketika mengatakan anal haqq. Anaullah. Saya adalah Allah. Jika ulama yang memang langsung menghukumi tanpa tahu seluk-seluknya pasti akan mengatakan orang ini kafir, orang ini telah murtad, dan dalalnya halal untuk dibunuh. Ya kan? Tetapi jawaban Syekh Ibrahim Kurani dalam Al-Masraq Al-Jali, juga jawabannya Abdul Ghani An-Nablusi disini, itu sangat hati-hati. Ketika menghukumi satu kasus, ditanya dulu, itu berkata anak al-haq itu orangnya apakah sadar atau tidak? Ya kan? Kalau tidak sadar berarti itu masuk bab syatohat. Ma'fu'un anhu. Namanya orang tidak sadar kan? Mungkin karena saking khusunya wirid. Kalaupun dia berkata itu dengan sadar, harus dikategorikan. Apa maksudnya yang mengatakan anak al-haq ini? Apakah ada ta'wilnya? Ay, anak abdullohil haq. Saya adalah hamba Allah yang maha haq. Apakah maksudnya begitu? Nah itu dikaji secara kebahasaan, secara psikologis. Tetapi pada akhirnya, kalau orang itu berkata hanya untuk main-main, dengan kesadaran, maka hukumnya ya memang harus salah. Tapi kalau tidak seperti itu, dirinci hukumnya. Itu sangat hati-hati sekali. Dan itu manhaj yang diwariskan kepada ulama-ulama Nusantara kita setelahnya. Ini, Abdul Ghani Nablusi ini menjadi guru generasi setelahnya Abdul Opsingkel dan Cip Makassar. Siapa? Abdul Somad dari Falembang. Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Nafis Al-Banjari. Abdul Rahman Al-Batawi dan sebagainya. Next. Termasuk ini kitab yang penting tentang masalah-masalah keislaman Nusantara. Ini kok kayaknya ngantuk semua ini. Apa mata ini terlalu berat ya? Nah, tolong ada yang bacakan ini. Al-Ajwibah Al-Makiyah Al-Al-Asilah Al-Jawiyah. Saya ini lagi galau. Jadi ngetiknya salah. Al-Ajwibah Al-Makiyah Al-Al-Asilah Al-Jawiyah. Karangan Kodi Kudot. Jadi gurunya para ulama, penghulu ketua para ulama di Hijaz namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Siroj. Di sini yang menarik itu adalah ditanyakan seputar Amaliyah-Amaliyah Aswajah di Nusantara. Amaliyah-Amaliyahnya orang NU. Seperti apa? Muludan. Ziarah kubur. Tawasulan. Ya kan? Pokoknya hal-hal yang seputar itulah. Apakah tawasulan itu bid'ah atau tidak? Apakah maulidan itu bid'ah atau tidak? Apakah ziarah kubur itu boleh atau tidak? Udah selesai dijawab di sini pada tahun berapa itu? 1923. Tiga tahun sebelum NU diresmikan. NU kan didirikan tahun berapa? 1926. Ini tiga tahun sebelum NU. Masalah-masalah fikihnya NU sudah dijawab oleh Kodi Kudotnya Mekah. Namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Siroj. Kalau sampai zaman sekarang masih yang dibahas itu. Maulid bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Apalagi? Tawasul bid'ah. Perayaan ini bid'ah. Itu kok kayaknya mulut aja diserasana masalahnya. Yang udah hampir 100 tahun yang lalu udah selesai. Dan udah dijawab sama Kodi Kudot Mekah. Makanya memang sering piknik itu perlu. Nanti Pak Rektor punya tanggung jawab mengajak piknik Mahasantria Siddiqiyah ini. Nah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Siroj ini sekaligus yang menjadi gurunya para pendiri NU. Ketika mereka masih belajar di Mekah. Seperti siapa? Seperti Hadratusai Kiyaji Hasim Ash'ari. Kiyaji Wahab Hasbullah. Kiyasnawi Caringin. Di Betawi ini daerah Jakarta ada namanya Guru Mansur. Kiyasnawi Mansur. Al-Batawi yang juga buyutnya Sayyusuf Mansur. Eh, Kiyasnawi Mansur sekarang. Sayyusuf Mansur. Itu buyut beliau. Kiyasnawi Mansur itu. Guru Mansur Betawi. Itu ketua cabang NU Betawi ketika didirikan. Makanya hubungannya saling menyambung. Satu hal yang patut disyukuri oleh kalangan santri itu adalah kalangan santri memiliki tradisi sanad. Sanad itu hubungan guru-murid yang sambung-menyambung terus sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam fikir syafi'i kita punya sanadnya. Termasuk dalam kitab-kitab yang kita aji. Kiyasna Muhammad Iskandar misalkan. Itu dulu satu pesantren dengan saya. Makanya beliau kagak kelas saya. Itu dilir boyo. Beliau belajar kepada Kimahrus Ali. Tabarukan terhadap guru beliau. Kimahrus Ali putra beliau dinamakan Gus Mahrus. Kimahrus Ali belajar dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim belajar dari Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar kepada Sayyih Nawawi Bantan. Sayyih Nawawi Bantan belajar kepada Sayyih Amad Zaini Dahlan. Sayyih Amad Zaini Dahlan belajar kepada Sayyih Usman bin Hasan. Syato'adim Yati Al-Maki. Sayyih Usman belajar kepada Sayyih Abdul Asharqawi. Terus. Makanya kalau nanti belajar kitab. Ngaji kitab Fatul Karim. Itu sanat kitabnya pasti ada. Kita belajar guru kita. Guru kita belajar gurunya lagi. Gurunya lagi. Sampai kepada pengarang kitabnya. Makanya mana haj pemikiran. Yang dimaksudkan. Digagaskan oleh para mu'alif dalam kitabnya. Sampai sekarang ya sama. Gak berubah. Karena metode belajar itu metode belajar. Sorogan dan Bandungan. Guru ngajar dimaknai satu-satu. Maknanya seperti ini. Ini pentingnya sanat. Sanat itu seperti pipa. Yang mengalirkan mata air ilmu. Dari sumbernya sampai kepada kita sekarang. Tolong dijaga sanat ini. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Dengan amal soleh. Dengan ilmu yang luhur. Nah lanjut. Ini beberapa fatwa lain. Masalah-masalah Islam Nusantara. Yang kemudian diajukan ke Mekah. Ini fatwa apakah boleh hukum menerjemah dan menafsir Quran ke dalam bahasa Jawi. Bahasa Nusantara dan bahasa Ajam lainnya. Jawabannya menafsir Quran dalam bahasa Ajam itu boleh. Maka setelah itu lahirlah tafsir-tafsir lokal. Seperti tafsirnya Mbak Soleh Darat dalam bahasa Jawa. Faidur Rahman. Tafsir bahasa Sunda. Atibian. Karangannya siapa? Sehasan Mustafa dari Garut. Tafsir bahasa Melayu. Nurul Ihsan. Karangannya siapa? Se-Muhammad Asad Ali. Kedah. Dari Bugis lahir tafsir Bugis. Ya setelah ada fatwa ini. Artinya memang ulama-ulama Nusantara ketika mau melakukan sesuatu. Hal yang baru. Yang oleh beberapa pihak itu dikatakan bid'ah. Itu ya konsultasi dulu kepada gurunya. Gurunya itu orang yang kapasitas ilmunya memang sudah diakui. Dalil-dalilnya ada boleh apa tidak. Kalau boleh dilaksanakan. Kalau tidak boleh ya tidak dilaksanakan. Contoh yang tidak boleh seperti apa? Ada satu kitab kumpulan fatwa namanya Muhimmatun Nafais. Itu karangan fatwa-fatwanya Se'amad Zaini Dahlan. Mufti Syafiyyah gurunya Seh Nawawi Banten. Yang menarik dikatakan. Bolehkah mengadakan majelis maulid Nabi di dalam masjid? Kata saya di dalam. Boleh. Tetapi ada yang tidak boleh. Apa? Kalau di majelis itu sambil ngerokok katanya. Itu tidak boleh katanya. Ini menarik saya pikir. Lanjut mas. Lanjut. Ini Al-Fakir kami coba buatkan. Sanat keilmuannya orang tua kita. Kenur Muhammad Iskandar. Sampai kepada Imam Syafi'i. Nah ini sanat beliau. Ada yang mau bacakan?